Pemirsa seorang ibu yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga tega menghanyutkan janin miliknya sendiri ke dalam septic tank di kamar mandi rumah majikannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi kemudian mengamankan pelaku dan saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading. JN, seorang asisten rumah tangga yang bekerja di Kelapa Gading, Jakarta Utara menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara selasa siang. Wanita berusia 19 tahun ini diduga menghanyutkan janin yang dikandungnya sendiri ke dalam kloset kamar mandi di rumah majikannya. Sebelumnya, pada Sabtu kemarin, JN sengaja melahirkan janin bayinya yang baru dikandungnya selama 7 bulan di kamarnya. Janin yang sudah tak bernyawa itu kemudian disembunyikan di genteng rumah majikannya hingga akhirnya ditemukan oleh pekerja bangunan pada Senin sore. Ketika pekerja melapor ke Polsek Kelapa Gading, JN langsung memotong janin tersebut menjadi pelapan bagian dan kemudian dihanyutkan ke dalam septic tank. Kerja proyek di sebelah rumahnya menemukan anak tersebut di genteng. Kemudian saksi tersebut memanggil teman pekerjanya untuk menyaksikan bahwa memang benar ada bayi. Setelah itu, dua saksi tersebut memanggil security di perumahan tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku untuk mengetahui motif perbuatannya. Jen sendiri saat berada di rumah majikannya diketahui masih menyandang status belum menikah.